Halo semuanya, kembali lagi channel, saya Kipago Channel 2 Oke, jadi seperti yang kita tahu kalau banyak sekali player yang menunggu rilisnya Hellenic Brother 2 full game Pihak Tiny Booth juga akhir-akhir ini sering membocorkan teaser yang langsung berasal dari game Hellenic Brother 2 Kali ini kita akan membahas dan menganalisis apa saja teaser baru Hellenic Brother 2 full game Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian belum rebahan, rebahan aja dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui misteri berlanjut mengenai game horror lainnya So, langsung aja check it out Oke, sebelumnya untuk membahas apa saja teaser atau bocoran paling baru dari versi full game Perlu diketahui dulu kalau informasi ini berasal langsung dari pihak Tiny Booth Selain itu pendapat di video kali ini bersifat asumtif dan hipotesis saja Oke, kita akan langsung aja bahas sekarang Oke, jadi seperti yang kita tahu kalau tidak hanya segelintir orang Tetapi banyak orang, gamers, bahkan konten kreator yang sangat menunggu rilisnya Hellenic Brother 2 full game Walau nyatanya sampai sekarang belum hadir Tetapi Tiny Booth akhir-akhir ini mulai terus mengeluarkan teaser-teaser Ataupun bocoran yang langsung diambil dari dalam gamenya Ini membuat para player berasumsi kalau tidak lama lagi atau lebih tepatnya bulan depan Adalah bulan dimana Hellenic Brother 2 rilis Walau nggak ada yang tahu pasti sih Di video sebelumnya kita juga sudah membahas salah satu teaser yang dikeluarkan Tiny Booth pada bulan ini Jika belum tahu, silahkan lihat video ini nantinya agar selalu paham akan misteri di dunia Hellenic Brother Jika sudah, mari kita membahas bahkan menganalis beberapa teaser bocoran yang dikeluarkan Tiny Booth So, let's go Oke, jadi kita semua tahu kalau di saat banyak game horror saingan Hellenic Brother seperti Little Nightmares 2 Poppy Playtime dan lain sebagainya Mungkin sebentar lagi ini saatnya para player akan terkesima dengan Hellenic Brother 2 Kita belum tahu pasti kapan rilisnya Hellenic Brother 2 ini Apakah akhir tahun ini atau awal 2022 mendatang Tetapi beberapa player berpendapat mungkin akan hadir di bulan depan atau Desember 2021 Pasalnya bulan ini Tiny Booth sering sekali membocorkan beberapa teaser Yang langsung berhubungan dengan Hellenic Brother 2 full game Misalnya saja pada tanggal 19 November lalu Tiny Booth di tab komunitas Youtube yang membocorkan sedikit tempat dari kota Ravenworks Dan masih ada satu teaser lainnya yang akan kita bahas di video ini Oke, mari kita bahas terlebih dahulu untuk teaser yang ini Seperti yang kalian lihat tadi kalau teaser ini menunjukkan panorama dari kota Ravenworks Dengan nuansa yang penuh nostalgia tentunya Dan tambahan beberapa gedung yang akan menjadi topik utama kita kali ini Terlihat sekilas kalau dari teaser ini terdapat peningkatan grafis dari Hellenic Brother 2 Tidak seperti versi Alpha sebelumnya Tentu ini membuat para player semakin berekspektasi tinggi untuk masalah grafis yang akan dihadirkan nanti Dari teaser ini kita juga tahu beberapa hal penting Apa saja itu? Pastinya mungkin kalian sudah menyadarinya sedari awal Apa saja objek baru yang hanya terlihat di teaser ini Salah satu objek yang baru ada di teaser ini adalah Sebuah bangunan besar berwarna putih yang ada di pojok kiri atas Mungkin kalian bingung kira-kira jenis bangunan apa itu? Memang belum ada yang tahu pasti Tetapi beberapa player baru mendapat kalau mungkin bangunan itu adalah Hall of Records Atau dalam bahasa indonesia yang disebut gedung rekaman Harusnya beberapa dari kalian tahu atau pernah mendengar kata Hall of Records ini Ya seperti yang kalian dengar tadi Hall of Records atau gedung rekaman pernah disebutkan Mickey pada Hello Neighbor Animated Series Episode 1 Yang dimana Om Peterson dulunya juga sering pergi ke Hall of Records Entah untuk jualan apa Menurut kalian, ada quest apa nanti yang berhubungan dengan bangunan ini? Kalian bisa berkomentar di bawah Beralih ke yang lain, di teaser tersebut juga terlihat penampakan dari museum Tepat di samping dari bangunan putih besar tadi Museum sebelumnya pernah atau sering ditampilkan di teaser ataupun trailer lama Seperti Hello Neighbor 2 E3 Gaming Trailer 2021 Tetapi sepertinya dengan pembinaan tempat menjadi di dekat bangunan yang mungkin adalah Hall of Records Di depan dari kedua bangunan tersebut Sepertinya terlihat danau Ya benar Danau yang dimaksud adalah danau khas kota Ravenbrooks Yang menjadi tempat dari adanya kertas koordinat di Secret Neighbor Dan menjadi tempat meninggalnya Diana Peterson Danau ini sepertinya lebih terlihat luas dibanding Hello Neighbor 1 Di sekitar danau juga lebih banyak rumah dan bangunan Yang kita tahu kalau di Hello Neighbor 1 Danau tidak memiliki bangunan di sekitar melainkan Golden Apple Factory Bukan hanya beberapa tempat tadi Di teaser ini juga memperlihatkan sebuah komplek perumahan Yang mungkin salah satu dari komplek perumahan di kota Ravenbrooks Tetapi disini sepertinya tidak ada rumah Om Peterson yang muncul Hanya beberapa rumah asing yang menurut gue style dan grafisnya jauh lebih bagus dibanding rumah-rumah pajangan di Hello Neighbor 1 Tetapi ada yang menarik perhatian disini Di depan sebuah rumah terlihat mobil dari polisi Ravenbrooks Mungkin saja mereka sedang bertugas menyelidiki orang-orang untuk mencari keberadaan Om Peterson Menarik sekali bukan? Ternyata bukan hanya teaser itu saja yang dipublikasikan Tiny Bill di bulan November ini Ada satu lagi teaser yang mungkin kalian juga sudah melihatnya Yaitu teaser ini Kalian pastinya sudah menebak kalau teaser ini ditujukan untuk karakter farmer di Hello Neighbor 2 Yang dimana letak dari teaser ini adalah tempat perternakan Yang dimana ada tumpukan jerami besar disana Ada juga sebuah anagram bertuliskan Walker Di sebuah alat pengangkut barang Dan yang paling penting Di teaser ini diperlihatkan juga spot atau tempat sebuah kunci Ini terlihat di sebuah tempat kecil yang dimana ada sebuah kunci merah disana Mungkin nantinya kita juga akan mencari kunci di sekitaran kota Ravenbrooks Untuk membuka suatu hal yang menarik Itu dia tadi dua teaser yang diperlihatkan Tiny Bill kepada kita semua Dilihat dari segi grafis pun terlihat tidak mengecewakan Tetapi yang paling penting adalah apakah masih ada unsur horornya atau tidak Setidaknya di Hello Neighbor 1 full game Ada beberapa fear room yang cukup membuat horror Dan kita menantikan hal yang sama untuk hadir di Hello Neighbor 2 full game Oh iya sekadar info saja Sepertinya Hello Neighbor Animated Series juga akan mendapatkan kelanjutan Atau episode 2 mendatang Ini diperlihatkan di beberapa tab komunitas Tiny Bill Yang memperlihatkan beberapa karakter Secret Neighbor Yang menjadi animasi dari Hello Neighbor Animated Series Hal seperti ini sangat seru untuk didiskusikan bersama Jadi kalian bisa gabung Discord official channel ini Agar saling berpendapat akan menjadi lebih seru Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai dua teaser baru tadi? Oke jadi bagaimana video kali ini? Tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar Dan tetap di rumah saja Jika ingin keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah Namo Gozaki and Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton